Satreskrim Polres Cianjur menangkap pelaku kekerasan terhadap sejumlah siswa SMP di Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur. Hal itu diungkapkan Kasatreskrim Polres Cianjur AKP Tono Listianto kepada wartawan Dima Polres Cianjur. Selain terduga pelaku, kata dia, sejumlah korban pun saat ini tengah dimintai keterangan atas video yang beredar di media sosial. Sebelumnya diberitakan, sejumlah siswa SMP di Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, menjadi korban kekerasan dari seniornya, akibatnya. Korban mengalami cedera di bagian tubuhnya, aksi tindak kekerasan tersebut pun sempat terekam kamera telepon seluler dan video itu saat ini viral di sejumlah media sosial. Berdasarkan informasi yang dihimpun. Kejadian tersebut berawal ketika sejumlah korban terlambat untuk mengikuti kegiatan di sekolah. Dalam rekam video yang beredar, sejumlah korban tampak dihukum dengan cara push-up dihadap tiga orang, yakni dua siswa SMA dan seorang guru. Dalam video berdurasi sekitar 30 detik tersebut, seorang berpakaian seragam SMA menendang salah satu korban. David, usia 40 tahun, keluarga korban, mengungkapkan, ada 14 orang siswa yang menjadi korban kekerasan dari seorang senior yang diketahui merupakan Anggota OSIS Kita sejumlah korban dan berdasarkan informasi yang diperoleh ada sekitar 14 korban yang masih pelajar SMP di kesempatan sekolah ini mendapatkan tindakan kekerasan dari seniornya karena gara-gara terlambat untuk mengikuti apel kegiatan di sekolahnya yang masih satu kompleks dan diduga pelaku merupakan senior. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!